Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta batal membuka sekolah setiap hari di minggu ketiga pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih akan mengevaluasi dan mengkaji persiapan siswa selama beberapa pekan ke depan. Dalam hal ini terkait rencana penyenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM perbatas yang akan dibuka setiap hari. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Yolanda Putri, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Yolanda. Ya, halo Dea. Selamat siang. Yolanda, apakah benar PTM setiap hari di DKI Jakarta masih harus dipertimbangkan? Ya, baik Dea. Terima kasih. Ya, saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih akan mengevaluasi dan mengkaji persiapan siswa selama beberapa pekan ke depan terkait rencana penyenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM yang akan dibuka setiap hari. Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, memang pembukaan sekolah setiap hari akan direncanakan di minggu ke depan. Tetapi karena ia melihat kesiapan anak selama libur, maka ia akan mengevaluasi dalam dua minggu ke depan ini. Ya, begitu Dea. Oke, Yolanda, lalu sebenarnya apa yang menjadi faktor utama sehingga PTM terbatas di DKI Jakarta masih dipertimbangkan, dievaluasi kembali? Ya, baik. Terima kasih, Dea. Rencana pembukaan PTM setiap hari ini memang masih terus dievaluasi oleh pihak di DKI Jakarta. Yang menjadi faktor utama yaitu keselamatan dan kenyamanan para siswa. Sehingga masih banyak hal yang harus dipertimbangkan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kita, yang sekarang ini sedang kita jalani gitu, Dea. Baik. Tribunur, tadi Rekan Yolanda juga sudah berhasil memawawancarai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, Diana, berikut keterangan lengkap nggak? Kita kan memang masih masa bagaimana masuk dan disimplekasi, disimplekasi. Sampai saat ini memang masih berjalan sesuai dengan para pembukaan. Kalau untuk pembukaan sekolah setiap hari, kita rencanakan kan dia di minggu ketiga. Tetapi karena kita melihat kesiapan anak-anak, astagama lindu, maka kita akan evaluasi dalam 2 minggu ke depan ini. Jadi targetnya apapun belum jinggu lagi kira-kira? Kalau kita harus dengar, ya kalau sebagainya? Jadi mungkin sama-sama kita berpikirnya gini. Bukan sih, tidak sekian kalinya yang menjadi tanggian, takhli keselamatan dan kenyamanan anak itu yang harus bertama. Yang kedua, kita ingin ini menjadi klaster yang ada di masuk. Karena pembiasaannya ini kan anak-anak sudah lama dan lain-lain. Jadi mungkin sama-sama saya menatakan bahwa bukan pada, jadi kapan, bukan gitu. Nanti pada saatnya kita memungkinkan untuk seperti itu, kita akan melakukan itu. Dan proses kita melakukan sekolah siap secara asesmen, Satu, dua, dan kelatihannya itu terus berlangsung untuk sekolah-sekolah. Kalau itu penambahan sekolahnya itu dalam kebedaan? Sesuai dengan rencana kita, pada akhir September ini kita akan melihat sekolah-sekolah yang sudah siap lagi. Dan ini adalah proses, bukan-bukan ketiga-tiga, kita nyatakan siap atau tidak. Kalau target kita, ya sekolah itu nanti kita umumkan di akhir September ini, ya. Kalau bisa lebih. Artinya bulan November ke depan, sekolah bakal bisa dipersepsi? Ya tadi, sama-sama kita punya persepsi yang bareng nih ya. Rencana itu nanti kita lihat perkembalannya sudah lama. Kan kita sudah memulai di bulan itu, ya. Ada kendala, karena memang naik lagi, kita pending. Sekarang ini kita merencanakan, lalu kita melihat kondisi pada saat ini, sejauh saat ini, sesuai dengan harapan kita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!